Ulangan pasal 27 ayat 1-10 Batu peringatan dan mesbah di gunung Ebal Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu dan diatasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang juga berbicara lah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel diamlah dan dengarlah hai orang Israel pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini ayat 11 sampai 26 ke-12 ucapan kutuk pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan suatu kekejian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab Amin terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing anak yatim dan janda dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan anak ayah atau anak ibunya Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin